Bagaimana awalnya bisa terbentuk Lohnes ini kan? Lohnes itu Dini Sabri itu pencipta Lohnes, Amarum Dini Sabri itu Dia ngebentuk Lohnes tahun 1992 Apakah dulunya temenan yang cuma kumpul-kumpul bermusik atau ikut seleksi? Nah Dini Sabri mengumpulkan Lohnes itu Yang mengumpulkan Lohnes itu Dini Sabri, Amarum Dulu Cuma Lohnes dari album 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan pasang personil terus Ya simpulannya kalau cerita panjang lah Alhamdulillah saya dari album 1, 2, 3, 4, 5 Ya Andre semua paling satu lagu aja saya diganti selaku sama Arines Memang keseluruhannya ya Andre yang nyanyi semuanya dari album 1 sampai 5 semua Maksud aku pertama bisa ngumpulnya sebelum adanya manajer? Dikumpulin sama manajer sama Dini Sabri Jadi dia tau mana yang bertalenta disatukan gitu? Dini Sabri itu panutan saya, saya suka dia punya skill bagus Dia tuh yang dipegang Dini Sabri Alhamdulillah jadi superstar semua Dini Sabri itu bagus lah, saya mengagumi Dini Sabri itu bagus sekali Untuk sistem cara mengorbitkan artis kayak pada jadi semua gitu Jadi Dini Sabri yang mengumpulkan Lohnes itu Oh jadi bukan terbentuk dari anak-anak tongkrongan? Bukan, jadi ini memang bener-bener dikumpulkan sama Kang Dini Sabri Dini Sabri Oke Kam, dan denger-dengar nih Kang akan roadshow, roadshownya kemana aja nih kotanya? Insya Allah roadshow, saya istirahat Tuna itu pasti Tiana Iya pasti Tiana Rencana Insya Allah tanggal 5 Juli tuh Andre bikin show di Tiam Pelat Cafe Resto, berapa sih? 32? 32 Itu ada tim sama manager saya juga PII & Company Itu oleh Star ya Pendana mau bikin 6 titik gitu Di kotaman aja tuh Pak? Pasti karena setiap kota pasti ada yang kangen banget sih Berasa reuni, terus kalau kangen denyanyi nanti bakalan serasa flashback ke masa-masanya Amin Di kotaman aja Cihan Pelat, Subang, Soreang, Tasik, Garu, Cianjur Jadi buat temen-temen, Soreang, Tasik, Cianjur, Subang, Sudah belum? Mau Jadi tungguin kehadiran Kang Andre ya Kang tapi nanti di Cihan Pelat nama siap aja? Cihan Pelat tuh ada kenal pot ya, Tongki Dan lady rockernya Sylvia Loren Dan juga ada band membuka dari Cihan Pelat tuh Diriganya Kang Fedriah Band membuka Cihan Pelat Yang penting di Cihan Pelat Jadi ada banyak-banyak Yang penting apa ya Timnya yang bagus untuk konsepnya ya Iya, yang penting juga Ngajak temen-temen yang ada di sana Buat mengingat Pasti kan itu pas daripada masa-masa itu Masih pada muda ya Ada yang baru beger ya kan? Ada yang baru mau berpacaran dengan diiringi lagu-lagunya dari Kang Andre Pasti kangen kan? Jadi jangan lupa tanggal berapa Kang? Tanggal 5 Juli 5 Juli di Cafe & Resto 32 Cirem Pelat Dari jam 8 sampai di Nasi Besai Nah, pokoknya di laguan ku Aing Pokoknya apa Kang? Jangan lupa apa? Di laguan mau nabur orang Dadah Pokoknya diantos sama Kang Andre Dan rokan-rokan lainnya Di KP32 Cihan Pelat Silahkan ngobrolkan aku bareng Kang Andre Lohimas Buat temen-temen yang di Cihan Pelat Pokoknya diantos pisang ya Tanggal 5 Juli di 32 KPN Resto Pokoknya muntah datang Mau diurus kue Aing Jadi diantos pisang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Losing statement dulu kak Apa? Kata-kata tentang roker lah Ya, pokoknya buat semua Jawa Barat Usutnya di Bandung ya Rock ini kan Suatu Kayak cowok gitu ya Cowok banget Kalau nyanyi rock tuh cowok banget Jadi pertahankan lah idealisme Yang positif Kalau Dnri bebas aja mau rock Mau apa-apa juga Tapi kalau udah rock ya satu aja rock aja Karena rock tuh buat saya tuh Apa jantan ya Jantan Bener 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 Itu dia dari Kang Andre Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.